Intro Kamis pagi 3 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo tiba di stasiun LRT Harja Mukti, Depok, Jawa Barat untuk melakukan uji coba lintas rel terpadu atau LRT Jakarta Bogor, Depok, Bekasi. Ini kali kedua Presiden Joko Widodo melakukan uji coba LRT Jabodebek. Uji coba pertama dilakukan bulan Desember 2022 lalu. Presiden menempuh perjalanan naik LRT dari stasiun Harja Mukti sampai ke stasiun LRT di Cawang, Jakarta Timur. Dan semuanya Alhamdulillah lancar. Memang kita mau melihat kesiapan sistem, urusan keamanan, urusan keselamatan. Harus dilihat betul. Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk segera dioperasikan, tetapi semuanya yang berkaitan dengan sistem, yang berkaitan dengan keamanan, yang berkaitan dengan keselamatan itu harus ditamakan. Dan kita berharap apabila nanti sudah dioperasikan ini betul-betul bisa mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Tapi sekali lagi kita harus ingat yang namanya MRT itu baru pertama kali di Indonesia. LRT itu juga baru pertama kali di Indonesia. Kereta cepat juga baru pertama kali di Indonesia. Jadi kalau ada kekurangan, masih ada yang perlu dikoreksi, masih ada yang perlu dievaluasi. Saya kira wajar. Jangan mengharapkan ini nanti operasi langsung semuanya sempurna. Tidak, pasti ada perbaikan-perbaikan sistem, perbaikan-perbaikan teknis yang lain-lainnya. Presiden Jokowi juga mengajak jurnalis dalam uji coba LRT ini. Ini kan salah satu karya anak bangsa juga ya, jadi buatan dalam negeri. Dan pada saat pertama kali naik, rasanya nggak jauh beda dari kereta-kereta kayak MRT juga gitu. Terusnya ini kan juga termasuk cepat ya. Sementara cepatan langsungnya 80 km per jam. Jadi lumayan cukup menghemat waktu di jalan daripada kalau kita lewat jalur daerah ya. LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi bisa menampung hingga 700 penumpang dengan rata-rata frekuensi 400 perjalanan per hari. Angkutan umum ini terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti Transjakarta dan Jack Linko, Transpatriot, KRL Komuter, Kereta Bandara Sukarno-Hatta, dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dalam uji coba ini, Presiden Jokowi didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perhubungan Budi Karyasumani. Menteri Perhubungan Budi Karyasumani.